Halo semuanya, welcome back to my youtube channel Jadi aku udah lama banget mau bikin video ini Karena banyak banget yang penasaran soal menstrual cup Well, aku waktu itu udah pernah post di stories Udah pernah live di instagram Tapi biar sah, mari kita bahas kupas tuntas di video ini Inilah yang namanya menstrual cup Nih, apakah masih ada yang asing ngeliat bentuknya? Karena emang gak kebayang sama sekali ya tadinya buat pake Jadi ini dari silikon bahannya Nih, kayak sangat lentur dan elastis Terus caranya adalah langsung dimasukkan ke dalam vagina ketika lagi mens Gila sih, kalau ngebayangin awal-awalnya tuh apakah mungkin gitu Karena ini kan gede banget gitu kan Sedangkan lubangnya kan gak segede itu Dan ini life changing banget karena aku kayak udah lebih dari 6 bulan pake menstrual cup Udah gak mau lagi balik pake pembalut karena super-duper gak nyaman Terus sering rasa gatel Terus juga area paginya tuh suka iritasi Jadi gila sih, ini udah life saver banget Poin nomor 2, kenapa aku ganti menstrual cup? Aku selalu ngerasa setiap aku mau trip terutama ke pantai untuk berenang, untuk diving gitu Ribet banget kalau aku lagi mens, jadi dulu tuh aku suka makanan obat yang buat menahan menstrual itu loh Dan itu kan gak sehat banget karena sangat bikin hormonal kan Jadi aku memutuskan kayak, aduh kayaknya udah saatnya sih aku pake menstrual cup Karena untuk mempermudah semuanya Jadi memang kalau mau mengumpulkan niat untuk pake menstrual cup Menurut aku harus punya tujuannya gitu loh Karena kalau cuma mau, aduh ikut-ikutan deh orang-orang pada pake menstrual cup Kayaknya kurang terbangun gitu niatnya Karena ini harus niat banget dan punya tujuan yang jelas Kayak aku, udah jelaskan tadi aku supaya mempermudah ketika aku traveling terutama ke daerah pantai Daripada aku harus pake pembalut di dalam baju renang kan gak banget Dan poin selanjutnya yang bikin aku concern adalah sampah plastik Jadi pembalut itu kan sampah plastiknya sama dengan, satu pembalut sama dengan 4 kantong plastik Jadi bener-bener kebayang terus kayak ih gitu Dan belum lagi joroknya Makanya kalau pake ini, nanti kalau darahnya udah penuh tinggal dikeluarin, dibuang kayak sepraktis itu Dan kalau masih bingung, ini aku mau tunjukin cara-caranya Ini ada dua merk menstrual cup yang udah pernah aku coba Pertama kali banget aku beli organic cup Karena kata temen-temenku ini paling gampang dipake Setelah aku ngerasain organic cup dan gak nahan flow aku Akhirnya aku beralih ke diva cup Ini setelah aku googling-googling tuh emang apa ya, mili Mili-nya tuh lebih banyak gitu muatnya Volumenya, secara volume tuh lebih banyak Udah gitu lebih firm Dan gak gampang ngelik Nah perbedaan dua menstrual cup ini nanti akan aku bahas lebih lanjut Di video selanjutnya Tapi sekarang aku mau kasih tau dulu cara bikin lipatan menstrual cup Pertama-tama biasanya menstrual cup itu datang bersama dengan pouchnya Jadi biar lebih higienis Terus kita ambil Dan ini biasanya untuk menjaga kebersihan Aku selalu mensterilkan dulu untuk pertama kalinya Jadi biasanya bisa direbus di air mendidih kurang lebih 5 menit Kalau udah bisa langsung dipake Nah yang pertama adalah punch down fold Jadi caranya Seperti ini Nah tinggal dimasukin Gitu Yang kedua adalah C fold Seperti ini Dan dimasukin Yang ketiga adalah 7 fold Jadi dilipat seperti ini Lalu dimasukin Well this is the most exciting part Karena ini bukan bermaksud untuk jorok Tapi ini adalah edukasi Jadi memang seperti yang tadi aku bilang Setiap habis beli Pas baru beli menstrual cup itu harus disterilkan dengan cara direbus selama 5 menit di air mendidih Dan nanti pas mau pake Langsung bisa dipake Dan pas udah selesai periodnya Baru ini dibersihin lagi Dicuci lalu direbus lagi Dan next Kalau mens lagi Ini gak perlu disterilkan lagi Karena udah kan pas selesai period Nah tahap yang dibutuhkan Pertama Tenang Karena ini semua tuh harus super relax Pertama-tama aku pake menstrual cup itu gagal Kayak aku nyoba satu harian Itu sampe pegel Gagal banget Karena aku tuh ternyata masih tegang Jadi kalo kita tegang Ini tuh kayak gak mau masuk gitu Ataupun misalkan masuk tuh kayak sakit gitu Jadi gak nyaman kan rasanya Makanya harus kayak relax Kayak Menemukan cara terbaik Kalo perlu sambil nyanyi-nyanyi boleh Sambil setel lagu boleh Kayak emang pertama-tama tuh lumayan effort gitu kan Dan ada berbagai cara yang bisa dilakukan Untuk memakai menstrual cup Kalo aku paling sering adalah Biasanya langsung duduk di kloset Ini biasanya dibuka ya Beneran duduk di kloset Kayak gini Terus Pake lipatan yang paling sesuai Maksudnya yang kita paling nyaman Kalo aku sebagai pemula Selalu pake punch down fold Karena ini paling gampang Oke Relax Relax gitu Terus kayak pelan-pelan Masukkan ke lubang vagina ya Bukan lubang yang lain Jangan sampe salah Jadi kayak pake gitu Dan nanti dia perlahan-lahan kayak masuk Masuk-masuk Pas udah nyampe di dalam Kayak pluk gitu Dia akan ngebuka sendiri Dan biasanya posisi rahim itu Berbeda-beda setiap kita mens Jadi kadang dia agak turun Kadang dia agak naik Dan pas dia agak turun Biasanya tuh si tangkainya ini suka agak Keluar sedikit gitu Dan kalo ganggu banget Boleh dipotong Tapi aku gak pernah potong ini Cara yang kedua adalah squat Jadi selalu lipat dulu Terus kayak relax Terus masukin Cara yang ketiga atau posisinya adalah Jongkok Jadi lipat dulu Terus kayak Tetap relax ya Terus Pelan-pelan masukin dari bawah Jadi ini untuk memastikan Pemasangannya udah aman Dan Apa ya Minimum dari bocor Jadi ini ceritanya Kalo udah masuk Kita kayak emang harus ngecek nih Jarinya kayak agak Jarinya kayak agak masuk ke dalam gitu Jadi harus dicek Pinggir-pinggirnya Apakah udah kebuka semua Jadi biasanya tuh bentuknya kayak Buletan aja gitu Terus kalo udah Biasanya aku untuk mengamankan Kayak agak tarik sedikit gini Biar dia bener-bener Vakum Once udah terpasang Kamu jangan khawatir Ini takut jatuh Atau melorot Karena waktu itu ada aja Si yang nanya ke aku Takut melorot Lagi jalan Tiba-tiba Plum gitu jatuh Karena gak mungkin Menstrual cup itu Sifatnya vakum kan Jadi dia ditarik gitu aja Itu susah Nah ini Kalo udah terpasang Kayak relax aja Berkegiatan Seperti biasa Karena literally Gak berasa kayak Pake apa-apa Dan tergantung flow kamu Jadi kalo awal-awal penggunaan Harus tau Kayak Biasanya tuh kalo udah kepenuhan Dia bisa bocor Jadi kalo aku sendiri Kalo heavy flow Bisa 3 jam udah ganti Tapi kalo udah normal Ini tuh bisa Sampai 12 jam Baru ganti Gila Kebayang gak sih Praktisnya Gak kayak pembalut Yang tiap kita mau pipis Atau tiap kita mau poop Itu harus ganti Kan pembalut Terus tiap 3 jam juga Kalo pake menstrual cup Kita pipis Kita poop Itu tetap bisa terpasang Aman di dalam Next Selanjut ke cara Ngelepas Dan ketika pertama kali Pake menstrual cup Yang lebih deg-degan Dari masang Adalah ngelepasnya Karena Kayak Kalo diraba gitu Kayak Dimana Gitu Tapi tenang Dia ada Karena ujungnya ini Kerasa Terus kalo misalkan Dia agak terlalu dalam Biasanya kita harus agak Push Jadi kayak Agak ngeden gitu Kayak Ngeden Nanti dia tuh kayak Agak turun Turun Terus pas udah turun Kita tarik Dari Tangkainya Seret Dan kita masukin jari kita Kedalam Vagina Terus kayak Dibikin lubang udara Seret Gitu Terus Tarik Nah Gitu caranya Jadi Kalo udah gini Tetep harus relax 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 Biasanya kayak Tenang Tenang Dari dalam Set Biasanya dia akan kebuka Jadi ini Biasanya kloset kebuka ya Biar langsung buang darah gitu Kayak Ambil Set Biasanya ini penuh kan Darahnya Jadi kayak langsung Dibuang Ke kloset Dikosongin Dan ini caranya adalah Kayak tinggal Ambil semprotan Kayak Dibersihin Gitu Lalu Siap dimasukin lagi Udah Segampang itu caranya Dan kalo lagi ke toilet-toilet Yang ada di luar negeri Yang gak ada semprotannya Aku saranin untuk bawa Botol Minum Air mineral gitu Yang kecil Jadi Untuk Nyiram aja Supaya ini lebih Bersih aja Kalo pas masuk Oke Setelah tadi Aku udah jelasin Apa itu menstrual cup Cara pakenya Cara lepasnya Kali ini Aku kedatangan Tau yang fresh banget Baru dateng dari Sydney Ke bandara Terus ini lagi Shoot Dia dateng Yaudah Kita todong aja Buat jadi Gastar Di menstrual cup Oke Jadi Aku kan Kalo bisa dibilang Pake udah lebih dari setengah tahun Udah lebih dari 6 bulan Sarah juga udah lama ya Kayaknya ya Pokoknya aku Seinget aku Aku udah 4 period Udah Iya udah 4 bulan Nah jadi ceritanya Awalnya tuh aku pake Terus Aku bilang ke Sarah kan Karena kita sering trik bareng Terus Sarah Ini kalo mantai tuh Enak banget Pake menstrual cup Gak perlu pake pembalut lagi Karena Kebayang Ingat gak yang kita Berbenang-benang Diving Tapi respon aku Masih yang kayak Iiii Aku takut Karena Sarah tuh Kayak emang paling anti banget Kayak bilang kan Treatment-treatment Kalo sakit kok apa Dia tuh Kayak paling gak mau Terus yang tampon aja Aku kayak gitu Padahal dia tuh Sudah menikah nih ya Tapi kayak gak berani Gitu Pertanyaannya gimana Kenapa sih pake menstrual cup Karena yang pertama Waktu itu aku lagi Banyak ngeliat dokumentasi Tentang Sampah-sampah Tentang laut-laut Tentang plastik Terus aku kayak Baru yang Apa ya Kayak Teng gitu loh Di hati tuh kayak Oh my god Ia dong gitu kan Maksudnya Sampah pembalut tuh Banyak banget Karena satu perempuan aja Bisa pake Tiap bulan Atau berapa kali Sehari ganti 4 kali Terus satu pembalut itu Kalau gak salah Sama dengan 4 Kantong Kressek ya Kantong plastik ya Iya Makanya Ya udah deh aku Nyobain deh gitu kan Aku sebenernya Masih belum full tuh niatnya Tapi udah deh beli dulu gitu kan Tapi udah beli Ih harganya Lumayan mahal Sayang kok gak dipake Beli diva cup ya Sama ya Iya aku beli diva cup Dan tau gak sih Sarah sebagai pemula Aku kan waktu pemula Pakainya organic cup Ini organic cup Sarah pemula Waktu itu pakainya langsung Noh Segede gini Teber banget ya Dan ini firm banget Kayak beda banget Amin itu beda banget Sama organic cup Terus Sarah langsung berhasil Dan kayak aku Sarah bangga banget Sebenernya lebih Gak tau sih Yang mana Yang teber Mening tipis aku tuh Cuman pas mau beli Aku sempet browsing dulu sebentar Yang keluar Merk diva cup itu Pas banget udah di depan mata Itu yaudah Akhirnya aku beli Langsung beli Tapi diva cup juga ada Size nya ada 3 Oh Sarah ada 3 ya Ada size 0 Size 1 Oh iya 0 buat teenager ya Iya Size 1 Ini yang Size 2 Di atas 30 tahun Dan kalau udah Melahirkan normal Iya Gitu Dan yang mau aku tanya adalah Nah Sarah tuh waktu habis pake Dia langsung ngabarin aku Guys aku tuh bisa gak bocor Seharian Terus kayak selama Beberapa hari dapet Gak bocor sedikit pun Kok gak sama sekali Aku tuh bocor-bocor terus Awal-awal pake gitu Iya gak tau aku juga kenapa Cuman Yang asianya nih Ya cuman yang aku liat Dari video Youtube nya orang-orang Katanya tuh Emang kita harus Sebenernan make sure banget Kalau sikapnya itu Di dalam udah kebuka semua Biasanya tuh kadang Karena aku pernah Pas pertama gak pake Kayak dia Masih ngelipet gitu Masih agak ngelipet Cuman Pas aku cek Pas aku cek Iya memang harus begitu Pas aku cek Belum kebuka Ternyata belum kebuka Pantasan gitu kan Kok gak enak rasanya Tapi begitu di cek Pas udah Tuk gitu Kayak oh oke Jadi dari situ ya Aku Setiap pake Selalu aku harus cek dulu Make sure Jadi si Sarah tuh kalo masukin Literally kalo gak salah Sampai sejari Gini tuh masuk semua Iya Karena ini kan bisa dipotongkan ya Sebabahnya Oh iya Ini kan udah pendek banget Gimana coba Aku gak aku potong makanya Dan aku mau nanya juga Kalau caranya Sarah Yang paling nyaman saat ini Duduk Jongkok Squat Apa gimana Masih yang squat Yang gini Kalau di toilet umum Juga gitu berarti Nah aku di toilet umum Kalau kepepet banget ya Aku duduk Aku tuh kadang juga kalo duduk Kalo akunya masih kurang relax Aku jadinya gini Oh ya 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 Karena memang setiap orang tuh Caranya beda-beda Jadi kadang gak Gak bisa disamain Dan harus Latihan kan Maksudnya dari awal kayak Enaknya gimana nih ya Duduk Senyaman ya Senyaman ya Senyaman ya Dan pertanyaan selanjutnya adalah Mau balik lagi ke pembalut gak? Enggak 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 Kayak Gak mau banget Thank you Aku biasanya ganti Pagi Bangut tidur Abis itu mau Ganti lagi Pas malem Cuma kalau lagi banyak-banyaknya, hari pertama, hari kedua gitu, aku ganti itu kayak... 3 jam, 4 jam? Enggak, setengah hari lah, setengah hari. Berarti flow kita beda ya yang jelas ya? Karena kan milian itu sama kan, 25 mili. Wow, menarik banget. Moga-moga ini ada insight dari Sarah. Buat kalian yang mungkin masih bingung atau mikir, semoga dari Sarah ini bisa kayak nambah-nambah deh gitu referensinya. Oke, thank you so much yang udah nonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe. Dan see you in the next video. Bye!